Dalam momen peringatan Hari Noken Soa Dunia, 4 Desember 2022, Mama-Mama Papua Pengrajin Tas Noken di Kota Jepura mengharapkan Noken dapat mendunia. Hal itu disampaikan oleh salah satu Mama Papua Pengrajin Noken, Alberti Merauje, saat dihubungi pada Minggu 4 Desember. Menurutnya, pemasaran Noken harus dilakukan secara lebih luas, lagi melalui event-event nasional maupun internasional, sehingga Noken bisa lebih dikenal dunia. Nah, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Papua, Aldi Bimantara, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Aldi. Ya, baik. Halo, Mei dan juga Tribuners. Dilaporkan dari Kota Jepura, Provinsi Papua, pada hari ini, yakni Minggu 4 Desember 2022, warga Papua memperingatinya sebagai Hari Noken Sedunia, atau World's Noken Day, yang di mana ini ditetapkan oleh UNESCO beberapa tahun yang lalu. Mei dan juga Tribuners, biasanya dalam peringatan momen Hari Noken Sedunia ini, diisi dengan pagelaran budaya yang dilakukan dari tingkat kabupaten-kota yang ada di Provinsi Papua, hingga tingkat Provinsi Papua sendiri. Mei dan juga Tribuners, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Noken merupakan salah satu tas tradisional masyarakat Papua. Terima kasih. informasikan bahwa salah satu mama yang kami temui yang saat berjualan di emperan Jalan Raya AB Purah Sentani menyampaikan harapan tersebut, karena melihat bahwa potensi Noken apabila dipasarkan di kancah nasional maupun internasional, ini sangat berpeluang untuk menghasilkan ataupun menambah pundi-pundi perekonomian keluarga. Hanya yang mesti menjadi pekerjaan rumah ialah bagaimana menciptakan pasar melalui berbagai event-event, baik itu nasional maupun internasional, sehingga Noken sebagai tas tradisional masyarakat Papua dapat dikenal lebih luas lagi. Mei dan juga Tribuners di Provinsi Papua sendiri pada hari-hari tertentu diwajibkan juga mengenakan Noken bagi PNS, kemudian bisa juga sudah mulai digaungkan untuk digunakan oleh anak-anak sekolah di tingkatan baik itu SD, SMP, hingga SMA. Mei dan juga Tribuners dapat kami informasikan pula juga dari Kota Jayapura, Provinsi Papua, bahwa pada kesempatan hari Noken ini ada kegiatan yang digelar juga dari pemerintah terkait dengan memperingati hari Noken sedunia di mana Mama Papua mengikuti lomba merajut Noken Raksasa begitu yang nantinya akan dipamerkan dalam festival-festival budaya sepanjang tahun 2023 nanti. Dan memang seperti kita ketahui bersama, Mei dan juga Tribuners, beberapa waktu lalu pada tahun 2021 yakni di bulan Oktober, Noken juga menjadi salah satu oleh-oleh khas yang memang diminati oleh para wisatawan saat mengunjungi Provinsi Papua khususnya di tiga klaster Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 tahun 2021 di Provinsi Papua. Mei demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari Kota Jayapura, Provinsi Papua terkait dengan peringatan hari Noken sedunia yang jatuh pada hari ini, 4 Desember 2022. Saya Aldi Bimantara, jurnalis Tribun Papua.com, kembali ke Mei di Tribun News. Terima kasih. Terima kasih, Rekan Aldi Bimantara. Atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!